Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani meyakini lima bandar besar perdagangan orang di Batam, Kepulauan Riau, segera ditangkap polisi tahun ini. Beni mengatakan saat ini Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dipimpin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sedang mendalami kasus itu. Nama-nama bandar sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Menurut Beni, sejak Satgas TPPO di bawah pimpinan Kapolri, sudah ada 550 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, kurang lebih 1.647 korban yang hampir dijual ke luar negeri berhasil diselamatkan. Berapa ompasmu dari sini ke Malaysia ini, sama enjin bayar? 4 juta setengah. Berapa ini, Pak? Berapa ompasmu? 6 juta. Acara apa ke Malaysia ini? Berapa ompasmu? Keliling-keliling. Lihatin satu-satu orang itu. Berapa ompasmu? Ya.